Suatu negara pasti memiliki batas letak terhadap negara lain. Batas negara bagi suatu negara sangatlah penting karena untuk menjaga keutuhan dan ketahanan negara yang bersangkutan. Letak suatu negara merupakan salah satu determinan yang menentukan masa depan suatu negara dalam menentukan hubungan dengan negara lain. Letak wilayah Indonesia ini dibagi menjadi letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Letak astronomis merupakan letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan letak astronomis seperti ini, pulau-pulau Indonesia terletak di atas dan di bawah katolistiwa. Posisi terhadap garis lintang mempengaruhi kondisi iklim suatu negara. Hal ini disebabkan perbedaan intensitas sinar matahari yang diterima. Letak astronomis Indonesia yang berada di sekitar katolistiwa menyebabkan suhu udara Indonesia senantiasa tinggi. Hal ini membuat Indonesia masuk ke dalam kategori negara beriklim tropis. Sedangkan posisi terhadap garis bujur membuat Indonesia memiliki tiga wilayah pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Selanjutnya mengenai letak geografis. Letak geografis ini merupakan letak suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah yang lain. Indonesia terletak di antara dua benua, yakini benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Letak geografis ini membuat Indonesia berada di posisi silam lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Secara ekonomis, posisi ini tergolong strategis jika dikelola dengan baik karena dapat memberikan kontribusi bagi kemakmuran bangsa. Posisi silam ini juga berdampak secara sosial budaya. Posisi ini memungkinkan masuknya pengaruh kebudayaan dan peradaban dari negara lain sehingga menyebabkan keaneka ragaman budaya di Indonesia. Selanjutnya letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu negara dilihat dari keadaan batu-batuan yang terdapat dalam tubuh buminya, serta fenomena geologi di sekitarnya. Indonesia terletak di antara pertemuan dua lempeng benua dan satu lempeng samudera, yaitu lempeng Eurasia dan Indo-Australia, serta lempeng Pasifik. Pengaruh letak geologis terhadap wilayah Indonesia, yaitu Indonesia memiliki banyak gunung api aktif di wilayah bagian barat karena dilalui oleh rangkaian sirkung pegunungan Mediterania. Indonesia juga menjadi negara rawan gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi karena terletak di antara pertemuan tiga lempeng litosfer. Indonesia memiliki kesuburan tanah yang bagus untuk pertanian dan perkebunan karena aktivitas gunung berapi yang menghasilkan tanah vulkanik. Terdapat banyak sumber daya alam berupa tambang dan mineral karena adanya cukungan sedimen akibat aktivitas tektonik. Laut Indonesia bagian barat memiliki kedalaman laut dalam, sedangkan wilayah Indonesia bagian tengah dan timur memiliki kedalaman laut yang dangkal. Terima kasih telah menonton!